Cukup semeruatkan ke bagian yang tidak ingin disemutin atau dilalui semut, maka semut tidak akan datang sampai berbulan-bulan. Halo semuanya, jadi gue update lagi tentang dunia pertikusan ini ya guys. Dan ini sudah mulai pada beranak pinak ya. Untuk video kali ini gue akan bahas tentang persemutan guys. Jadi salah satu hama yang cukup mengganggu di dunia tenaktikus ini adalah semut ya. Terutama kalau kalian menggunakan pakan yang disukain semut tentunya, itu semut akan selalu datang guys. Dan gue sempat akalin, cuman gak bertahan lama karena semut itu pinter guys. Karena kalau kalian lengah dikit atau agak nempel sedikit ke tembok atau ada sesuatu benda yang menempel, itu dia bisa cari jalan lain untuk manjat ke atas dan mengganggu tikus kalian ya. Tidak sampai fatal tapi pada bentol-bentol sih guys. Kalau misalnya semut pada ngeroyok tikus kalian ya. Jadi ini gue kasih tau caranya, gue juga baru pakai ini sekitar 2 bulan. Nah ini gue cerita awalnya dulu ya guys, jadi awalnya gue pakai cara manual nih. Jadi gue tatakin pakai seperti ini mangkok lalu gue isi air. Ini minusnya banyak guys, pertama kalau kalian pakai kayu itu nanti kayunya jadi tidak awet ya guys. Karena terkena air terus menerus ya. Ini gue bisa udah akalin pakai plastik hitam. Cuman dia bisa cari celah aja entah dari belakang atau dari tembok atau dari kayu yang di samping itu yang ada kawat ramnya. Dia bisa naik dari situ guys. Lalu gue nemu satu cara yang sekali semprot bisa awet sampai berbulan-bulan nih guys. Namanya adalah hogasan. Ini gue nemu di tiktok ya. Gue langsung beli. Dan ternyata bener-bener ampun nih. Ini gue udah coba 2 bulan. Itu sampai sekarang belum ada semut yang datang ya. Dia klaimnya di tulisannya bisa tahan sampai 6 bulan. Dan ini aman kalau misalnya tersemprot ke binatang ya. Cuman gue tidak saranin kalian sengaja semprot. Cuman kalau tidak sengaja itu masih aman-aman saja. Caranya itu gampang banget. Jadi kalian tinggal semprotkan aja ke bagian yang dilalui semut ya. Bisa di tempat makannya atau bisa di kaki mejanya biar dia tidak naik ke atas ya guys. Dan semua tempat ya misalnya di baskomnya juga bisa guys. Tetapi jangan sampai terkena air. Karena terkena air itu tampaknya kasihatnya akan hilang ya. Dan ini ampuh sekali melawan semut. Termasuk kecoa guys. Kecoa juga banyak yang mati juga di bawah ya. Tidak ada tampak kecoa lagi. Biasanya sih ada lewat 1-2 sekarang sudah tidak ada. Harganya juga cukup murah ya. Hanya Rp85.000 satu botol ini. Kalian bisa pakai berkali-kali ya guys. Ini gue aja nggak habis-habis. Lalu kalian bisa belinya dimana? Kalian bisa klik di link deskripsi ya. Kalian bisa cek aja. Lalu atau kalian bisa search aja namanya Hogasan ya guys. Jadi ini sangat betul-betul gue rekomendasikan. Tidak hanya untuk ternak juga ya. Kalian bisa semprotkan di semua tempat. Misalnya kalau banyak semut di rumah kalian. Terutama di tempat meja makan. Kalian bisa semprotkan juga. Jadi begitu aja video kali ini. Semoga dengan tips dari gue ini bisa memanfaatkan ternak kalian. Supaya ternaknya lebih sehat-sehat. Tidak terkena semut. Jadi tidak bentol-bentol. Dan semuanya produktif dan beranak cucu dan beranak pinak ya guys. Thank you semuanya.